Terima kasih Akan saya bagi dua, hari ini kita akan bicara mengenai pergerakan yang sedang terjadi di dunia Dan malah peta apa yang sedang terjadi di dunia? Wahyu 6 Bapak Ibu, apa yang saya sanikan ini semuanya dalam bentuk masih merupakan sebuah tafsiran yang panjang Wahyu 6 itu mencatat dengan jelas metrai Saya tidak akan pernah capai bicara metrai Kenapa? Matius 25 berkata Ada seorang berseru Mempelai tiba, song-songlah mempelai Itu bahasanya bagus banget Bukan malaikat yang berseru Ada suara orang berseru Berarti di akhir jaman ada orang berseru Tuhan mau datang Nah saya yang seru ya saya juga ikut seru Jadi siapa yang mengabarkan akhir jaman itu adalah orang yang berseru-seru Soalnya saya Tuhan Metrai ada tujuh Metrai ketujuh itu adalah isinya tujuh saka kala tujuh calan Dan itu isinya malah petaka besar Dan Tuhan berjanji dalam satu tesalonika lima Bahwa kita tidak akan ditipang murka Tapi kita akan berolah selamat Oleh karena itu dengan pasti saja kita bisa berkata bahwa kita tidak akan menerima metrai ketujuh Berarti metrai yang kita bisa terima sepanjang hidup ini Itu maksimal ada enam Soalnya saya Tuhan Dari enam ini Empat yang pertama itu adalah Kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda abu-abu Hijau pucak atau hijau kuning Bahasa asnya abu-abu Ibu Maria bisa bantu saya untuk nanti menampilkan metrai kelima Kita bukan anak kegelapan Kita adalah anak terakh Slide yang kedua langsung saja Yang ada status orang percaya Bapak Ibu bisa melihat selesai sana Yang pertama berikutnya next Saya belum sempat ganti seminar saya di tempat lain Next Nah Satu seorang percaya itu adalah Ane dan saya ini bukan orang kegelapan Jadi jangan bilang gini Pak Nanti kalau Tuhan datang tiba-tiba Sadet, canyet, suddenly Ucuk-ucuk Saya lagi tidur tiba-tiba suami saya hilang Kalau suami anda hilang itu beli nasi goreng Jadi jangan bilang muruk Hari Tuhan tidak akan pernah sampai dengan tiba-tiba dalam hidup kita Karena Tuhan berjanji Engkau dan saya adalah anak terang Karena kita anak terang Kita bisa tahu apa yang terjadi Perhatikan baik-baik Tidak ada orang pernah tahu kapan waktunya Tapi kalau anda dengan cermat mendengarkan hari ini Anda akan tahu kemana saya mau bicara Soalnya Tuhan Lihat tujuh urutan ini Kotbah Kotbah Kollektor Doa berkat Makan Ngobrol Ngantuk pulang Kan gitu Ya kalau hari ini balik Ngobrol Makan Doa Firman Doa berkat Ngantuk Pulang Ada tujuh ya urutannya Lihat nih Yang biasa aja hari minggu Kotbah Kollektor Doa berkat Makan Ngobrol Ngantuk Pulang Kalau tadi tanya sama saya Pak Kapan pulangnya pak Sekarang sudah ngobrol Terus kurang berapa lagi Ngantuk Kalau saya bilang Pak pulangnya kapan Eh sekarang baru kotbah Masih lama Karena urutannya Kotbah Kollektor Doa berkat Makan Ngobrol Ngantuk Pulang Kalau sekarang sudah Ngantuk gimana Anda ngerti Pertanyaan semua orang Kapan pulang Saya tidak pernah bisa jawab Gak ada orang bisa jawab Kapan bisa pulang Tapi saya beli tau Mending kita tau urutannya Berarti kan baik-baik Kita bukan manusia Kegelapan Kita pasti tau Bapak Ibu Satu ketika Ada seorang Datang kepada saya Seorang Habis dalam Pesta pernikahan Dia seorang direktur Dari sekuritas besar Dan dia ngomong gini Sambil ngobrol Sambil makan Hari itu Wagyu Pak Hari ini kan Saham indeksnya 38 nih 38 kemarin Bisa tembus Saya tembus 5.000 gak? Bisa tembus 4.500 gak Pak? Saya bilang gini Pak Saya pendeta Nanggerti begituan Tapi biarlah firman Tuhan Dan taksirannya yang mengatakan Nah itu yang sama denger Gini Kalau bulan April Tidak tembus 4.200 Tidak apakah tembus 5.000 Tapi kalau bulan April Tembus 4.000 Tembus 5.000 Jadi tunggu saja Bulan April Oh gitu Pak ya Ada yang lain gak Pak? Oh yang berikutnya Bayar Saya bilang Enak aja Karena dia Sampai kan pesan saya Kepada customer dia Dengan tidak gratis Mana saya kasih gratis lagi Soalnya saya Tuhan Yang penting Yang pertama Kita bukan anak kelap Eh bukan anak kelap Kita anak kelap Yang kedua Bapak ibu pasti mengerti Bahwa kita punya kartu pas Yang sangat luar biasa Sekadilan 2 Petrus Ketiga Disampaikan Saya akan bacakan Sebab Engkau dan saya Adalah orang yang menantikan Tuhan Dan mempercepat Kedatangan Tuhan Kita bisa percepat Tuhan datang Dengan caranya bagaimana? Singkatnya cepat saja Sudah disampaikan tadi Nginjil Makin ada nginjil Makin cepat Tuhan makin datang dengan cepat Nah perhatikan wahyu kenal Next slide Begitnya Next slide Ada metrai Ada 6 Kita baca baik-baik Yang pertama Kuda putih Kuda merah Ada kuda hitam Dan ada kuda wabu Nah 5 dan 6 Soalnya Tuhan Lihat slide ini baik-baik Empat yang pertama Selalu terjadi Setiap kurun waktu Berganti-ganti Jadi yang namanya Kuda putih Antik Kristus Antik Kristus ada berapa pak? Banyak banget Nebu Kakresan ada Alexander the Great ada Nero ada Bonaparte ada Antikus Epifanes ada Semua juga ada Dulu kita pun antik Kristus Dulu sebelum bertobat Masa Tuhan Kuda merah-merah Bisa ada peperangan Peperangan dimana-mana ada Yang namanya Kristus ekonomi Kuda hitam Kristus ekonomi Itu ada dimana-mana Dan kita sudah mengalami Berkali-kali Kuda abu-abu Kuda hijau adalah Muka pucat Muka hijau adalah Muka kena penyakit Ini ada dimana-mana Tapi kita sekarang Sedang memasuki yang mana Kuda merah Bicara perang Itu bicara Mengenai Simbol Hitam Itu bicara Mengenai simbol Krisis Tapi dia Bawa ngeraca Seluruh Metra ini Selalu bicara Mengenai simbol Dan fakta Aneh sekali Ini kuda Bicara simbol Dan fakta Berarti kalau Metra yang 1, 2, 3, 4 Itu bicara simbol Dan fakta Berarti Metra yang 5 dan 6 Juga bicara simbol Dan fakta Metra yang kelima Itu selalu bicara Mengenai Bagaimana orang Percaya Di annyaya Secara Annyaya awal Puglum Tribulasi Baru ditekan Baru di Baru ditekan Baru di Geser-geser Dikit Baru di Ya Digeser-geser Dikit Geser-geser Dikit Udah ya Udah mulai Metra yang kelima Lihat Metra yang ke-6 Bagus sekali 6A, 6B, 6C Krisis ekonomi Ada 7 Yang ke-7 Kita gak bakal terima Kita sudah Di-repture Krisis cuma ada 6 Yang kita bisa alami Tahun 29 Depresi besar di Amerika Tahun 47 Setelah Perang Dunia Kedua Tahun 73 Tepat setelah Perang Yor Kipur Dimana Israel dirempuk Sama 5 negara Dengan Perangkasa Mesir Tahun 87 Minyak Banjir di Amerika Harga minyak Jatuh semuanya hancur Tahun 97 Krisis Asia Anda sudah ada Tahun 2008 Krisis Supreme Mortgage Amerika Sudah berapa? 6 Krisis totalnya ada 6 Kita sudah langsung Yang ke-6 Tolong mengerti Yang 6 6A, 6B, 6C, 6D Metra yang ke-6 Juga 6A, 6B, 6C Tuhan tuh baik Setelah Tuhan Ayat 12 Pernah baik-baik Aku melihat ketika Anak Domba membuka Metra yang ke-6 Sesungguhnya terjadi Gempa bumi dasyat Dan matahari Menjadi hitam Baikan karung rambut Bendera mana yang Lambangnya matahari? Anda tanya Pak Apakah selain Jepang Akan bangkit seperti Jepang yang dulu? Jawabannya Pasti No Waduh Yang punya bisnis sama Jepang Pusing Jangan tanya sama sepak Obatnya apa? Gak tahu Mau saya pendeta kok Dan bulan jadi merah Seluruhnya Baikan darah Negara-negara Yang menyembah Dewa bulan Dan negara yang menyembah Dewa matahari Akan mengalami Darah Dan Mengalami Glory yang akan jatuh Perhatikan semua negara yang punya Gambar bendera Bentuknya bulan Semua yang akan jadi merah Revolusi Yang lambangnya matahari Akan meredup kemuliaannya Sehingga tidak lagi bersinar Sparkling Seperti zaman waktu dulu Negara mana kira-kira yang ada mataharinya? Ada satu Jepang Kalau Korea enggak Itu Patwa ya Inggris Inggris bukan bendera Yang tetapi Statement slogannya The sun never sets in the British Empire Jadi dimanapun Matahari ada Di setelah ada Pasti ada jansi Inggris Akan meredup Lambang dari Eropa Yang akan drop Mesir menyembah dewa Matahari Redup Semua yang punya Dewanya matahari Akan redup Yang dewanya bulan Jadi darah Sampai sini berhenti dulu Pak Berarti belum selesai Belum Karena abis itu E11 bilang gini Dan Stars And stripes Akan berjatuhan Ke atas bumi Siapa yang Benderanya Adalah Berlapis-lapis Langit Dan Banyak Bintangnya Saya gak ngomong Tahun Februari 2006 Federal Reserve punya Gubernur Ben Ben Narki Tepun dengan Gubernur Central Bank Europe Dan mengatakan bahwa Kondisi Amerika Tidak begitu bagus Dan kelihatannya Dalam waktu 36 bulan Dari Februari 2006 Dolar akan Makin Kocangan besar Dan akan membuat Amerika Jatuh Tidak Sampai 3 tahun Tepatnya 2 tahun setengah Oktober 2008 Supreme Mortis Menghantam Amerika Soalnya Tuhan Stars and Stripes Langit Dan bintang-bintang Itu secara Fakta Bapak Ibu Di akhir jaman ini Ada 2 tanda Profetik Dan fakta Yang terjadi Bersama-sama Dijumlahkan Saja Apabila Sudah terjadi Semuanya Waktunya Sudah demikian singkat Ini adalah Berita Perkembangan Bencana Kedepan Khususus Tahun ini Indonesia Akan nonton Karena ini saatnya Kita akan berdoa Nah Surah saya Tuhan Tuhan Yesus Pernah mengatakan Paling enak Kalau kita Menggambar Mudah sekali Menggambar Peta Israel Anda lihat Peta Israel Di Akitab Anda Bagian belakang Di peta Gambarnya Pasti begini Peta Israel Yang mudah Kita akan bisa lihat Bentuknya Adalah Goloknya Kwan Oh Kalau Anda melihat Di sini ada Danat Iberias Yorda Laut mati Ini laut Laut tengah Perhatikan baik-baik Libano Dinasti Gemaya Benci Israel Syria Keluarga Asah Membenci Israel Timur Sampai habis Ke bawah Libano Syria Jordania Abdullah Membenci Israel Yang temenan Sama Israel Cuma tinggal satu Mesir Ini musuh besar Ini Kalau kalian Ada urutannya Tuhan janji Pada saat nanti Sebelum Tuhan Datang Akan terjadi Kesatuan Dari anak Abraham Abraham punya keturunan Istrinya tiga Jangan ditiru Satu Sarah Punya anak Isa Israel Sekarang Kedua Hagar Asal dari Mesir Punya anak Ismail Yaitu Mesir Yang sekarang Ketura Punya anak Midian Punya anak Lagi Cucu Abraham Namanya Asyur Sekarang Adalah Irak 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 Lebih ke Irak Tuhan Bila Sebelum Tuhan Datang Tiga bangsa Ini Akan Mulai Mencari Tuhan Sekarang Keturunan Sini Mulai Naik Sejak Jatuhnya Rejim-rejim Yang menentang Israel Disini Muncullah Kekristina Disini Perhatikan baik Mesir Membenci Israel Sangat Membenci Ben Gurion David Ben Gurion Jumat Sebelum Sabat Memproklamasi Gembaran Israel Satu jam Setelah itu Tepat lagi Sabat Dihantamlah Israel Oleh Tujuh negara Dengan Prakarsa Mesir Siapa yang menang Israel Tahun Tujuh Mesir Ajak lagi Temen-temennya Hantem Israel Siapa yang menang Israel Tahun Tujuh Tiga Mesir Ajak lagi Temen-temennya Hantem Israel Siapa yang menang Israel Mesir Stress Dia pikir-pikir Batemulu Gak ada untungnya Mendingan Jabatan Tangan Diajak Sama Jimmy Carter Bersama Amerika Diajak Sama Menahem Begin PM Israel Membuat Perjanjian Ken David Berjanji Sehidup Semati Jadi Hoping Sepanjang 30 tahun Sampai Dinasti Mubarak Jatuh Suasih Tuhan Sejak ini Dikepunglah Israel Oleh Bangsa-bangsa Dan Apa yang Dinupakan Tuhan Yesus Tepat Pada Lukas 21 Ayat 20 Sedang Dikenapi Lukas 20 1 Ayat 20 Perkataan Tuhan Yesus Bisa Dianggap Sebagai Perkataan Yang hari Itu Bagi Orang-orang Biasa Seperti Perkataan Yang Coba Ngomong Kosok Kenapa Karena Mudah Saja Yesus Ngomong Seperti Ini Karena Yerusalem Sebuah Kota Yang Unik Sekali Dihancurkan Dan Dibangun 26 Kali So Kalau Anda Pergi Ke Yerusalem Jalan Yang Anda Injek Itu Bukan Jalan Asli Jalan Aslinya Kira-kira 20 Meter Di bawah Karena Dibangun Ancur Bangun Ancur Bangun Ancur Terus Dibangun Ancur So Tuhan Pada Jaman Tuhan Yesus Sendiri Itu Yerusalem Sudah Pernah Dihancurkan Itu Bangsa 20 Kali Apabila Kamu Melihat Yerusalem Dikepuk oleh Tentara-tentara Yang 20 Sudah Apa Belum Untuk Pertama Kalinya Seluruh Tanda Waktu Berakhir Saya Cuma Bila Gini Mesir Masih Temenan Dalam Kunun Waktu Tidak Sampai Pemberontakan Di Mesir Dimulai Dari Tunisia Kemudian Masuk Ke Mesir Gara-gara Ada Orang Bakar Diri Dalam Waktu Satu Bulan Jatuh Dikepung Mulai Februari Ini Israel Dikepung Oleh Semua Musuh Pertanyaannya Setelah Pengepungan Ini Apa Yang Terjadi Atas Bangsa Pilihan Sakarya 12 Bilang Begini Sakarya 12 Apabila Kita Melihat Israel Sudah Dikepung Oleh Tentara Ini Sudah Dikepung Sama Musuh Belum Dikepung Tentara Secara Tuhan Yang Pertama Terjadi Adalah Gempa Bumi Dulu Matahari Jadi Gelap Urutan Ketik Tidak Tidak Bulan Jadi Merah Seluruhnya Jadi Pelan Pelan Setelah Seluruhnya Barulah Bintang Bintang Berjatuhan Dan Langit Tergulung Alias Benderanya Gulung Tiker Nah Kapan Itu Firman Tuhan Yang Membentangkan Langit Dan Menciptakan Dasar Bumi Dan Menciptakan Roh Dalam Diri Manusia Sesungguhnya Apa Membuat Yerusalem Menjadi Cawan Pas Cawan Kap Yang Menyebabkan Segala Bangsa Jadi Puyang Pertanyaan Saya Puyang Nanti Bangsa Ngeliling Israel Asli Puyang Jangan Bilang Yahudi Yahudi Juga Yahudi Akan Mengalami Kesusahan Ketika Jerusalem Dikepuh Tapi Maka Pada Waktu Itu Tuhan Buat Jerusalem Jadi Batu Yang Diangkat Bagi Segala Bangsa Yerusalem Yang Diangkat Jadi Batu Semua Melihat Kepada Yerusalem Dan Ini Diangkat Ke Atas Semua Memperhatikan Bagi Segala Bangsa Tapi Ingat Ini Batu Siapa Mengangkat Batu Ini Pasti Dapat Luka Parah Pertanyaan Saya Siapa Angkat Israel Amerika Inggris Kanada Dan Teman-temannya Luka Parah Yang Angkat Bonyok Batu Diangkat Segala Bangsa Di Bumi Akan Berkumpul Melawan Siapa Ada Satu Kecerangan Besar Untuk Menyalahkan Bahwa Semua Revolusi Melati Yang Ada Di Semua Negara Bulan Sabir Itu Adalah Atas Strategi Skenario Dari Bangsa Pilihan Soalnya Tuhan Pada Waktu Itu Dengan Firman Tuhan Akan Buat Segala Alat Perang Jadi Bingung Penunggang Jadi Gila Atas Kaum Yehudi Aku Buka Mataku Tapi Segala Alat Perang Bangsa Bangsa Aku Buat Jadi Buta Sesudah Itu Kaum Yehuda Berkat Dalam Hati Penuk Dirus Sanya Punya Kekuatan Tuhan Semesta Alam Mereka Eknam Bagus Sekali Pada Waktu Itu Membuat Kaum Yehudi Seperti Anglo Berapi Di Tengah Timuran Kayu Seperti Suluh Berapi Di Tengah Timuran Gulir Gandum Jadi Tiba Tiba Nanti Bangsa Pilihan Akan Melakukan Dua Panggilan Status Menjadi Anglo Berapi Yang Anget Dan Suluh Yang Panas Berapi Api Di Tengah Timuran Gulir Gandum Api Keduanya Akan Menjilat Ke Barat Dan Ke Timur Kanan Dan Kiri Di Segala Bangsa Perhatikan Baik-baik Ini adalah Bangsa-bangsa Ring Satu Dari Yerusalem Di Samping Sebelah Sana Ini kan Jordania Disini Sebelah Sananya Adalah Iran Iran Kalau Anda lihat Kesana Lagi Pakistan Semuanya Lambangnya Adalah Bulan Kalau Anda Pergi Ke Mesir Kesamping Mesir Sekarang Lagi Berkabung Karena Anaknya Meninggal Yang Yang Apa Bodyguard-nya Semuanya Adalah Gadis-gadis Gaddafi Lagi Rame Ini Semua Bawahnya Adalah Negara Arab Bahrain Sekarang Semuanya Sedang Nalami Masalah Perhatikan Baik Bahwa Libya Negara Pengeswar Minyak Yang Tidak Terlalu Besar Indonesia Lebih Besar Cuma Kita Nggak Bisa Kelola Saja Untuk Masalah Libya Saja Mesir Lidia Kemarin Masalah Mesir Al-Faul Menambah Kuota Minyak Sehingga Tidak Ada Kenangan Harga Minyak Yang Berarti Masalah Libya Membuat Harga Light Sweep Itu 101 102 Dollar Per Barrel Sedangkan Minyak Brand Mentah Itu 115 3 Dollar Per Barrel Soasya Tuhan Ini Baru Libya Yang Begini Harga Minyak Sudah Acak Adit Kalau Semua Yang Namanya Bulan Menjadi Merah Seluruhnya Adalah Negara Negara Notabene Pengekspor Minyak Pertanyaan Saya BBM Bagaimana Ceritanya Tapi Tenang Zaman Sekarang Yang Bisa Ketawa Ketiri Cuma Yang Haleluya Haleluya Kenapa Tiap Hari Ngomong Haleluya Orang Surabaya Bilang Gini Zaman Sekarang Yang Bisa Cengir Cuma Yang Bersorak Haleluya Beri kembali Buat Tuhan Tuhan Akan Memberi kita Upah Bersanya Datang Nanti Bersanya Tuhan Cerita Ini Akan Terus Berkembang Apa Yang Terjadi Kedepan Ini Dunia Mengalami Ketidakstabilan Dalam Hal Minyak Minyak Menjadi Strategi Isu Pertama Kenapa Perang Dan Ini Juga Dituduh Negara Yang Bantu Atau Menolak Libya Semuanya Punya Isu Perang Dan Perang Dasar Adalah Minyak Karena Sekarang Ke masa Depan Ini Pertahanan Sangat Terkait Dengan Energi Nah Soalnya Tuhan Melihat Cerita Ini Kedepan Ini Akan Terjadi Krisis Global Jilid Yang 6C 6C Goyang Semua Harga Goyang Sampai Dimana Persiapan Dari Bangsa Pilihan Sebetulnya Sampai Hari ini Soalnya Tuhan Bangsa Pilihan Itu Ada Jumlahnya 20 juta Di seluruh Muka Bumi 6 juta Mati oleh Holocaust Zaman Hitler Sehingga Tinggal 14 juta 8 di Israel 6 juta Di luar Israel Jadi Jumlahnya Total Orang Yahudi Di muka Bumi Adalah 14 juta Sama Dengan Jabodet Tabe Kota Siang Hari Makanya Kalau Denger Radio Hari ini Keluarga Berencana Sudah Waktunya Yang baru Menikah Dengar Baik-baik Cerita Ini Soalnya Tuhan Orang Yahudi Sedang Membuat Sebuah Persiapan Nah mari kita lihat sebentar Bagaimana Tuhan Membuat Persiapan Hari-hari Ini Nah Soalnya Tuhan Kita lihat sebentar Ini Istilahnya Terkepung Jadi Semuanya Sudah Terkepung Firman Pengepungan Selesai Jadi Satu lagi Pengenapan Terjadi Nah Soalnya Tuhan Sampai Dimana Bait Suci Itu Akan Ada Mari kita Lihat 6 Meternya Sudah Ada Next slide Dulu Sebelum kita Masuk Next slide Teruskan Saja Ya Kan ada 7 pulang Kalau Wahyu 14 Ayat 14 Itu pulang Berarti Wahyu 13 Ayat 1 Sampai Wahyu 14 Ayat 13 1-6 Adalah Peristiwa Sebelum pulang Urutannya itu Kita hitung Mana yang sudah Mana yang belum Sekarang dimana Pak Sekarang Collector Berarti kurang Apa Doa berkat Makan Ngobrol Ngantuk Pulang Next slide Tinggal Kita akan Dua-tiga Saksi Perkara sah Jadi kita Lihat dulu Ada Tiga Ayat Di firman Tuhan Urutannya Sama Anda Nanti Baca Wahyu 6 1 Sampai 17 Disitu Ada 6 Metra Yang Ketujuh Kita Tidak Dapat Ayas Itu Pasti Sudah Pengang Yang Tengah Wahyu 14 Ayat 14 Itu Pengang Kata Kalau Anda Baca Baik Berarti Ayat-ayat Di atas Wahyu 14 Ayat 14 Adalah Urutan Kejadian Sebelum Pulang Kalau Saya Urutkan Wahyu 13 Ayat 1 Sampai Wahyu 14 Ayat 13 Isinya Yang Itu Yesaya 60 Ayat 1 Dan 8 Anda Sering Mendengarkan Kata Ini Siapa Orang Orang Itu Yang Melayang Kata Seperti Awan Putih Mas Ingat Ayat 8 Itu Pengangkatan Berarti Ayat 1 Sampai Ayat 7 Adalah Urutan Sebelum Pengangkatan Saya Perhatikan Mana Yang Sudah Resmi Terjadi Mana Yang Masih Remeng Remeng Yang Bolt 2 Di bawah Itu Masih Remeng Remeng Yang Atas Sudah Terjadi Semua Contoh Antikrisus Sudah Ada Atau Belum Sistemnya Sudah Nabi Palsu Ada Di Televisi Banyak Aktifkan Otak Anak Anda Bayar 3,5 Juta Anak Anda Bisa Tutup Matanya Bisa Naik Sepeda Kalau Mau aktif Otaknya Mudah Langsung Saja Pecah Firma Dan Main Catur Generasi Kudus Dipanggil Saya Pernah Cerita Di Jangan Malam Malam Coba Dulu Kau Kebahatia Emang Gereja Kasih Makan Ekonomi Rusak Yes Saya 60 Bangkit Jadi Terang Terang Terbit Apa Kebangkitan Gereja Tahun 95 Sampai 98 GB Menambah 218 Gereja Baru Baru Itu Baru Kita Belum Denominasi Lagi Setelah Itu Dunia Mengalami Ekonomi Rusak Terjadi Tetapi Ekonomi Rusak Yang Terjadi Berikutnya Adalah Anak Tuhan Mulai Ke Permukaan Bapak Ibu Boleh Pergi Cari Sekarang Kelas Menengah Baru Di Indonesia Di Isi Orang Anak Tuhan Anda Pergi Ke Museum Rekor Lihat Di Sana Siapa Doktor Doktor Terbaru Di Indonesia Yang Meraih Summa Kum Tercepat Dan Terbaik Itu Adalah Orang Berbaca Lidah Semua Anda Boleh Cari Anda Lihat Baik Baik Orang Orang Percaya Menuruti Posisi Posisi Penting Terang Bercahaya Tuhan Bilang Akan Tiba Di Anak Laki Laki Pulang Anak Perempuan Pulang Dan Jadi Pemulihan Keluarga Pemulihan Dan Kelimpahan Perhatikan Baik Baik Terakhir Lima Enam Suara Pengijilan Ani Pertobatan Pertobatan Satu Dan Dua Mari kita Lihat Baik Baik Yang Metra Kelima Yang Ini Sudah Terjadi Sepanah Ini Terjadi Bukankah Sekarang kita Kita nginjil Terus Ini Sudah Terus Digebar Geburkan Lihat Pertobatan Awal Di Bertobat Adalah Midian Eva Dan Sheba Midian Artinya Pergumulan Eva Artinya Kegelapan Sheba Artinya Tujuh Midian Itu Eva Dan Sheba Adalah Tipe Orang Pertama Yang Akan Bertobat Pertobatan Pertama Di Dunia Ini Baik Indonesia Dan Dunia Yang Pertama Kali Akan Bertobat Itu Yang Tipenya Midian Eva Dan Sheba Gak Yang Kedar Nebayot Enggak Alkitab Bilang Bahwa Kedar Nebayot Secara Masif Hanya Akan Terjadi Tepat Sebelum Pengangkatan Kenapa Ditaruh Di Paling Belakang Pak Karena Pertobatan Mereka Akan Disertai Bagi 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 Orang Percaya Jadi Yang Gampang Bertobat Dulu Yang Itu Jakarta Utara Gitu Ngerti Tak Jakarta Barat Gitu Itu Itu Nomor Satu Dulu Itu Dulu Jadi Kalau Anda Melihat Sekarang Yang Asia Kok Gampang Tobat Dari Timur Tengah Akhir Sudah Terbilang Itu Terakhir Nanti Metra Enam Sudah Tinggal Satu Yang Belum Secara Fakta Yang Itu Bintang Berguburan Dan Terjadi Langit Tergulung Matahari Jadi Gelap Ini Sudah Jalan Ini Sudah Jalan Yang Belum Sekarang Tinggal Ini Dan Ini Separuh Saya Pikir Bakal Lama Ternyata Gak Sampai Sebulan Sudah Langsung Kesini Ini Terjadi Bersama Sama Semua Pelan Pelan Merah Bercak 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 Jadi Sporabis Lama Merah Semua So Tuhan Pertanyaannya Kalau Apakah Orang Pertanyaannya Sudah Siap Kita Lihat Sebentar Apa Yang Saya Alati Disana Saya Sengaja Pering Kesana Dan Memang Jatuhannya Saya Ganti Karena Saya Tipe Orang Kalau Mau Belajar Karena Kalau Doa Ya Pakai AC Doa Di Sana Tengah Terik Doa Ya Saya Sulit Karena Lebih Baik Kalau Pas Di Tempat Khususus Mari Kita Lihat Ibu Mariah Bisa Bantu Oke Oke Slide yang saya simpan Buat bulan depan saja Gambar-gambar Jirushalayim 1 Bukan baik-baik Kalau yang muncul Tukung Anda Lihat Soalnya baik-baik Gambar Ini Lihat Yang ini Yang ini Saya Gantau Ada gambar Lain Yang Membang Ini Yang ini Oke Lihat Tuhan Kita Gambar Sebentar Yerusalem Punya Kota Yang tadi Balik Oke Ini Ini Adalah Gunung Moriah Dimana Abraham Persembahkan Ishak Oleh Salomo Gunung itu Ditebas Diratakan Dibikin Bayat Suci Kalau Tanya Sama Saya Sebesar Apa Bayat Suci Dom Of Lok Yang Sekarang Kalau Ada Lambang Yang Kuning Kubah Mas Kubah Mas Ada Lambang Itu Besarnya Dibandingkan Dengan Bayat Suci Kedua Itu Kira-kira Seper Lima Baid Suci Kedua Dibanding Sama Yang Pertama Yang Kedua Itu Cuma Seper Sepuluh Ini Dom Of Nah Dom Of Otaknya Disini Ini Dom Of Oke Kembali Yang Pertama Lagi Gambarnya Nih Ada Orang Disini Masjid Omar Al-Aqso Disini Oleh Salomo Dibangun Sebuah Tempat Dibangun Bayat Suci Yang Pertama Megah Nggak Kira-kira Nebukat Nesar Datang Tahun 58 Nafsul Masehi Dirampok Tempatnya Tebas Habis Karena Salomo Membelakangi Tuhan Dibawa Ke Babel Nebukat Nesar Dikalahkan Oleh Cyrus Pada saat Pembuangan Hagai Nehemia Sama Esra Stres Memikirkan Bayi cuci Alcur Dia ngomong Sama Cyrus Boleh Aku pulang Bikin Bayi cuci Cyrus Dengan Anek Bila Silahkan Cyrus Artinya Mesias Yang Diburati Mereka Pulang Bikin Bayi cuci Kedua Bayi cuci Kedua Diperindah Oleh Herodes Dihancurkan Sama Tidus Pertanyaannya Tabut Suci Dimana Maksudnya Saya Tuhan Letak Yang Biru Itu Letaknya Disini Disini Ini tembok Ini tembok Ini tembok Tembok ini Ada sebuah tembok Disini Temboknya Aneh Semua pintu Cuma satu Tapi Pintunya dua Pintu ini Yang saya sering cerita Namanya Golden Gate Pintu Rahmat Rahmahin Depannya Itu adalah Kuburan Kuburan Muslim Depan Kuburan Muslim Jalanan Lembah Kidron Depannya Lagi Kuburan Yahudi Sama Kuburan Kristen Depannya Lagi Taman Getzmani Dan Gereja Segala Bangsa Saya Berdiri Di Taman Getzmani Di belakangnya Bukit Zaitun Tuhan Yesus Naik disini Naik disini Depannya Kuburan Yahudi Lembah Kidron Kuburan Muslim Golden Gate Lurus gak? Ini Orang Yahudi Tidak boleh Masuk Kesini Karena Mereka Takut Nginjek Tempat Tau-tau Bawahnya Tabut Bisa gak Kesurga Jadi Oh Yahudi Tidak pernah Memasuk Kesana Tempat Ini Ada Di Bawah Kira-kira 80 Sampai 100 Meter Di Bawah Nah Dari mana Tahunya Ada Di Dua Tawari 35 Ayat 3 Dikatakan Disana Dua Tawari 35 Ayat 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 Berkatalah Yosya Kepada Orang Levi Yang Pengajar Seluruh Israel Prak Kudus Tempatkan Tabut Kudus Dalam Rumah Yang Telah Didirikan Salomo Bin Daud Raja Israel Ini Terakhir Kali Yang Namanya Tabut Keliatan Nah Tabut Itu Adanya Di Bawah Sini Di Bawah Sekali Tidak Di Pindah Nah Lurus Kenapa harus dari Golden Gate Dari semua pintu ini Masih ingat Waktu ini dikuasai sama Sultan Salaudin Tahun 1100 Sultan Salaudin Pela membaca sebuah kitab suci Dan berkata bahwa Mesias orang Kristen Akan Masuk Kesini Dia bilang Kalau gitu Saya bisa dikudeta Lebih baik Kalau gitu Tempatnya Saya tembok Ditembok pakai batu Tembok pakai batu Nah Ditembok pakai batu Supaya Tapi kan ini orang suci Orang sakti bisa tembus Supaya Tembus Kasih kuburan depannya Orang suci Tidak boleh kena mayak Orang Yahudi Lebih liter Dipasang kuburan disini Yahudi Jadi kalau Tuhan turun sini Yang bangkit pertama Orang Yahudi Apa orang Moskot Yahudi Setelah bangkit Mereka lari disini Semuanya Rasanya masuk Mereka ikut Itu orang Yahudi Eh kan Saking seperti itu Untung kita Orang Indonesia Dan ikut Begitu-begitu Kita orang ramah Dari dulu Gerbang ini dikelas Sebagai gerbang kegerakan Sejak dari awal Saya udah pengen Pegang ini Masalahnya Ini dikuasai Sama orang-orang Hijau Dan ini kuburan terlarang Untuk dimasukin Saya udah tuju dari awal Pengen pegang itu Ini gerbang Akhir jaman Kalau belum pegang Belum bisa jadi pendeta Akhir jaman Kata siapa Oke next Tempat ini Di bawahnya Sudah dikeret Jadi di bawah ini Di sini Tembok ratapan Itu adanya Itu di sini Ini di bawah Regenerasi Memeluk Dari Mesir Tembok ini Jalan masuknya Tembok ratapan Di sini Orang Yahudi Hanya bisa nangis Di sini Karena tempat ini Yang paling deket Dengan ini Kalau dari sini Tidak boleh Tempat orang Mati Dia doa di sini Nangis Nangis Makanya jangan Nangis di sini Nangis di sini Karena ini paling deket Dari sini Kalau Anda lihat Ada sebuah WC di sini Sebelah WC Ada sebuah Perowongan Perowongannya masuk Dan muter-muter Di bawah ini Kemana-mana Muternya Digali Jadi Siap runtuh Kapan aja Atas Digali Dikr Dibikin perowongan Ketawa Sama orang Muslim Yang di sini Ditutup pakai batu Terus kan Maksudnya sebentar Saya urutkan saja Nah Ini terowongan ini Perempuan ini Nangis depannya batu Ini batu Kalau diteruskan sana Lembusnya ke bawah ini Ketawa Dikeruk Jadi nangisnya di situ aja Nangis Di situ Dikeruk Di bawah Nah Kembali ke yang depan dulu Dari awal Saya akan ceritakan Ini go to get Dari dalam Dari dalam Jadi dari sini Saya mau pegang dari sini Gak bisa Pas mau lompat Diteriakin orang Kenapa? Ada pagernya Aduh Dari pada deportasi Mending cabut Keluar dari sini Masuk sini Masalahnya Ada tentara di sini Bagaimana cara masuknya? Kita udah doa Nah Ada ini Next Ini tempatnya Masuk ke bawah Next Maju lagi Berhasil memaikah Berhenti Jadi Masuk Pegang Golden Gate Tujuannya apa? Pegang ke gerakan Ini gerbang ke gerakan Ingat Indonesia Oleh Tom Hesse Dunia dibagi 12 kaplik Mas ingat? Iya Gerbang ke gerakan Golden Gate Gerbang Betani Indonesia karena begitu luas Maka dari Jawa Timur sampai ke Papua Jatuhnya tepat di Golden Gate Dari Jawa Timur sampai ke Sumatera Jatuhnya di Betani Gate Betani Artinya rumah orang susah Rumah orang merana Kegerakan Indonesia Akan terjadi Pada saat gereja Punya keberpihakan Sama orang yang merana Itu artinya Hanya 10 menit boleh masuk Dalam baju kita Semuanya ada kamera di situ Baju yang saya pakai Sengaja gelap Yang lain harus hitam Kacamata Sial Tidak bawa tas Tidak bawa Bible Tidak bawa kalung Tidak bawa tangan Suami istri Laki perempuan Jalan dengan cepat 10 menit saja Karena depan ada tentara Next Ada lagi Gampang berikutnya Nah Yesus Waktu dia Membawa salib Itu Lepaknya Jadi jalan ini Adalah tempat yang sama Tuhan Memanggu salib Indom of rock Bawahnya Berikutnya Ada next Gambar berikutnya Ini Disini Jadi kalau anda Pernah memasuki Tempat-tempat Yang ada Stasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 dan 2 Asli Selebihnya buatan Nah ini 1 2 1 2 Disini Kemudian masuk Nembus Itu adalah Di bawah ini Di bawah ini Seperti orang Indonesia Kebanyakan Batunya kita ambil Langsung Digebuk Pecah Bagi 6 Kan 6 keluarga Biasa Itu batu asli Next Itu pak Ya istilah pak Itu yang wajib merah Ini pernah ketemu Next Ada lagi Gambar berikutnya Kalau ada Sudah habis Nah ini Sebelumnya Sebelumnya Ini Di bawah ini Tepat Garis lurus 80-100 meter Letak Tabut Alas Semuanya Sengaja Disimpen Tidak Diceritakan Kemana-mana Kan sudah Di dalam Tinggal Diganti Next Ini baju Yang dipakai Sebelum kita Masukkan Baju gelap Supaya wajah Ketutup Supaya nampak Seperti orang Nah itu Itu Karena Seorang teman kita Dr. Leo Dicegat Ditanya Kalau ditujukan paspornya Dia gak bisa pulang Untung Lepas hari itu Bajunya Selanjutnya Hitam Semua Kacamata hitam Next Ini Masuknya Jalan masuknya Sepi Next Tentara Tadi ada Tiga tentara Cegat kita Kita cek foto Nah ini Sebelumnya Next Nah ini Foto Dari sini Langsung lari ke bis Makan Langsung Tel Afif Pulang Indonesia Soalnya Tuhan Ternyata Persiapannya Sangat lengkap Sekali sudah Soalnya Tuhan Apa yang kita harus Lakukan hari-hari ini Waktu tiga singkat Lakukan apa yang terbaik Untuk kerajaan sorga Bereskan hal-hal yang belum beres Fokus pada kerajaan sorga Karena ini panggilan terakhir Kitab terakhir Sebelum saya selesai Panggilan terakhir Matius 20 Ada pun kerajaan sorga Sama seperti Soalnya Tuhan Rumah pagi-pagi Benar keluar Cari pekerjaan Tungguan anggur Ia sepakat dengan Pekerjaan itu Mengenai upah sederhana Sehari Ia suruh Tungguan anggur Kira-kira Pukul 9 pagi Ini pakai Jari Yahudi Sembilan pagi Yang keluar Dilihat ada lagi Orang lain Nanggur di pasar Mereka berkata Pergi juga Kamu pun anggurku Apa yang panas Kemberikan kepadamu Dan mereka pun pergi Kira-kira pukul 12 Pukul 3 petang Ia keluar pulau Lakukan hal yang sama Kira-kira pukul 5 petang Harusnya kalau sudah Sembilan Dua belas Tiga Harusnya berapa terusnya Harusnya enak Harusnya enak Ingat orang Yahudi Berganti waktu sabat Jam 6 sore Kita jam 12 malam Jam 12 Bisa kita jam 6 sore Mereka Baik-baik Ayat ini Ia keluar lagi Dapat orang lain pulang Dan bilang kepada mereka Mengapakah menganggur Di sepanjang hari Mereka bilang Karena agar orang Mengupah kami Katanya kepada mereka Pergi tempun anggurku Ketika hari malam Tuhan berkata Kepada mandornya Panggil pengerja Dan bayar upah Kita semua tahu Bayar upah Di sana letaknya Biar saya sekarang Menderita pak Yang penting upah Saya besar di Biar saya sebang Sebang pak Tapi upah saya besar di Sorga Bayar upah Pasti konotasi adalah Sorga Akitab bilang Jelas Pengerja Tuhan Raja bilang Itu adalah Jam 9 pagi Sama Tolong ini kan Jam Yahudi Tuhan Tuhan gak panggil Orang Yahudi Kenapa Mereka sudah Tolak Tuhan Yesus Jam yang dipakai Jam internasional Bukan jam Yahudi lagi Jadi kata-kata ini Tolong jangan Menggunakan Satu-satunya ayat Yang jangan Pakai kultur Yahudi Karena ayat ini Ditujukan Untuk pengerja Kebun anggur Which is Itu bukan orang Yahudi Karena Yahudi Sudah nolak dia Orang Yahudi Harus masuk Anyaya Kita tidak Kenapa Karena kita Dapat anugerah Seperti Tuhan Oleh karena itu Jam 9 pagi Disebut sebagai nama The third hour Bahasa Inggrisnya Jam ketiga Jam dua belas Adalah six hour Jam ke enam Jam tiga petang Jam ke sembilan Atau Nine hour Jam lima petang Itu namanya Adalah Jam ke sebelas Eleven hour Anda dan saya Sekarang adalah Pekerja-pekerja Tuhan Jam ke sebelas Jam dua belas Harus sudah di Sedangkan ini Panggilannya unik Bukan jam Dua belas Tapi jam sebelas Tahun ini adalah Panggilan terakhir Satu deg-degan Ya cuma ngomong gitu ya Semua ya bisa Cuma kan penjelasannya apa Saya ngotbah Sudah-sudah Terima muti Pasti promosi Amin Pak gimana caranya Mateng Dengerin Apa Pastor Mese Dengerin beliau ngomong Aduh apa Gitu Sampai Dua bulan lalu Februari dan Maret Pak nih Ngomong di satu Saya baru terbuka Ini tahun Motivikasi promosi Tapi menuju Kesana Ini tahun Transisi Ini tahun Memutuskan Anda mau sungguh-sungguh Atau tidak Tahun Anda menjadi Baik Atau tidak Ini tahunnya Oh ini Eleven hour Workers Pekerja-pekerja Jam ke sebelas Adalah Saya dipanggil Ini panggilan Pesawat Berangkat Ini panggilan Terakhir Anda mau melayani Sungguh-sungguh atau tidak Karena sebentar lagi Tuhan datang Saya mikir Tuhan Ya saya orang berseru-seru Tuhan datang Tapi ya tolong Pokoknya Kotbah Kolekta Doa berkat Makan Ngobrol Ngantuk Bula Kapan pula apa Anda hitung sendiri Sudah sampai dimana Ini gak Gak ngerti Apa yang Terlalu vulgar Kalau kita harus ngomong Mengenai tahun Tapi itu artinya Anda mau Tolak apa Si Anda mau pakai Cara apa lagi Ngomongnya Tapi saya mengerti Saya terbatas Saya sesuai bicara Tapi Anda punya hikmat Yang lebih dalam Untuk mengerti Bapak di sore Saya mengucap syukur Karena saya Mereka sudah begitu baik Jadi kami pemahaman Singkatkan lebih lagi H-h-h yang baru Karena kami mengerti Apa yang sudah buat Tidak pernah siasin Dalam hidup ini Tuhan Kuatkan panggilan kami Teguhkan Umatmu Dan kerajaanmu Dan gerejamu Di tempat ini Dan kami mengerti Dari tempat yang akan mengalir Keluar orang-orang Yang mencintai Tuhan Dan akan menjadi Penuai-penuai Panggilan yang terakhir Mereka dapatkan Dan mereka menjadi Pengeja kebun anggur Yang akan menerima Upah Kelak di kerajaan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih telah menerima